Bagaimana hukumnya bersedekah kepada orang yang tidak sholat? Ada tiga orang malam itu bersedekah. Bersedekah kepada orang miskin, bersedekah kepada orang pelaku masyid, bersedekah kepada orang kaya. Orang mengecek, untuk apa kau bersedekah sama orang kaya? Untuk apa kau bersedekah pada pelaku masyid? Akhirnya dia mendapat ilham. Sedekahmu kepada orang kaya. Mudah-mudahan orang kaya itu terbuka hatinya bersedekah. Sedekahmu kepada pelaku masyid, mudah-mudahan menengah itu berhenti dia dari perbuatan masyid. Sedekahmu kepada fasil miskin, mudah-mudahan dia lepas dari kemiskinannya. Tapi sekalian prioritas tetap diutamakan. Ada tetangga kita, yang satu miskin sholat, yang satu miskin tak sholat. Maka lebih kita utamakan yang miskin sholat. Bagaimana hukumnya makmum yang ketinggalan tiga gerakan wajib dalam sholat? Apakah tetap terhitung berjamaah? Atau keluar dari jamaah? Bukan masbuk. Dimana dia tak masbuk bisa ketinggalan? Dia tidur apa? Maka kalau tinggal satu rukun, batal itu tidak. Kita dengan imam itu tidak. Imam dianggap untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Maka kalau ketinggalan satu rukun, dia tidak lagi dianggap sebagai bermakmum kepada imam. Putuslah tidaknya. Tidak lagi dianggap sebagai orang yang sholat berjamaah. Bekerja di tempat yang muslim pabrik roti. Tapi jilbab harus dibuka. Hanya disuruh penutup rambut saja. Ini gimana Pak Ustadz? Ini diatasi dengan dua. Ke depan, siapa yang mengizinkan pabrik roti ini buka? Dinas perindustrian kah? Dinas apa namanya? Kenapa bisa? Maka kita mengeluarkan peraturan. Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Betul? Ini mayoritas muslim. Andai tidak mayoritas muslim pun, tetap ada hak human rights, hak azazi manusia. Orang diberikan kebebasan untuk pakai jilbab, untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan ibadah. Negara kita bukan negara sekuler. Negara kita tengok, Pancasila satu. Kejuhanan yang maha desa. Tuhan yang mana? Baca perembul pembukaan kuudik. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Itu menunjukkan agama Islam. Walaupun mengakui yang lain, tapi kita saling menghormati. Karyawan kita ada yang man-muslim. Karyawan kita ada yang Islam. Bebaskan dia melaksanakan ibadah ritualnya. Wahai engkau pengusaha. Wahai engkau yang punya kuasa. Ini mesti kau wujudkan. Dan orang salim tetap dibiarkan. Maka terusahkan dunia semakin parah. Ibadah tak boleh ikut-ikutan. Saya mau tanya. Masalah terjadi kadang dianggap seferi. Tentang laki-laki satu mobil dengan dua orang wanita atau lebih yang bukan mahram. Apakah dihukum khaluat? Kalau bukan khaluat, bagaimana hukumnya? Tidak boleh berdua-dua dengan yang bukan mahram. Kecuali dengan mahram. Berdua laki-laki, perempuan tak ada mahram. Bagaimana kalau satu laki-laki, dua perempuan, terpihara, tidak orang jahat, Mereka tidak bersepakat dalam kesesatan. Tak masalah. Tapi sekarang, kalau sudah satu laki-laki, dua perempuan, orang yang tidak benar, orang yang jahat, bersekongkol dalam perbuatan masyid, tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Alhamdulillah, Ustaz Sohman, saya sampai sekarang tak pernah bersatu sendiri buat perempuan. Kenapa? Sampai sekarang belum ada lagi yang menawarkan, Pak Ustaz. Takut kepada Allah. Maka, daftarkan anak sekolah. Masukkan anak-anak ke sekolah ini. Masuk perguruan tinggi tanpa tes. Cerdas secara spiritual, cerdas secara intelektual, tapi agamanya kok kosong. Sedangkan nanti yang akan kita bawa mati adalah diri agama. Kita ajak aku mantar daunah dinam. Kalau datang laki-laki yang kau suka agamanya, lahu lahu kau bubaik aslahnya. Masa wujuhu nikahkan anakmu dengan dia. Karena yang dipandang agamanya. Nikah karena harta, harta akan binasa. Nikah karena suku, suku akan rusak. Nikah karena kuasa, kuasa akan sirna. Tapi kalau nikah karena agama, itulah yang tak akan lekang karena panas dan tak akan lapu karena hujan. Mari kita jaga. Karena agama. Bagaimana tanggapan ustaz dengan Islam Nusantara? Islam tak ada Islam Nusantara, Islam mana-mana. inna dina inna allahil Islam. Ada pun orang Islam yang ada di Nusantara, maka kajian itu amat sangat baik. Kajian Islam di Nusantara. Begitu kata ketua BPNU dulu, K. Haji Hashim Muzali, kata Imam Masjidil Istiqlal, K. Haji Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob, Islam di Nusantara. Kita punya imam dari Nusantara, namanya Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi. Al-Minkabawi itu apa? Minang-Kabawi. Ternyata Minang-Kabawi bukan cuma rumah makan, segerhana Minang-Main-Baw. Tapi juga seorang imam dari Masjidil Arab. Punya murid. Nama muridnya Syekh Hasan Ma'zum, datang dari kerajaan Melayu Delhi, Sumatera Utara. Pulang Syekh Hasan Ma'zum, diangkat Sultan Delhi menjadi imam. Masjid Raya Al-Masjid Medan. Murid-muridnya diantaranya adalah Syekh Al-Satolik Lubis. Pendiri diantaranya adalah murid-muridnya adalah yang mendirikan ormas bernama Al-Jammiyatul Wasliya. Salah satu murid daripada Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi. Pulang ke Jawa, Jombang, Jawa Timur. Namanya Syekh Hashim Ash'ari. Itulah pendiri Nahbatul Ulama'a, fikirnya Syafi'i, akidahnya Ash'ari, tasawufnya Junid Al-Baqdari, dan Abu Hamid Al-Ghazali. Tiga ini. Dalam akidah Ash'ari, dalam fikir Syafi'i, dalam tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali. Ini yang disebut dengan Ahlus Sunnah Wal Jama'at. Jadi kita Islam di Nusantara adalah yang mengikut daripada para alih ulama' bersalah ilmu mereka. Dari mana kita? Dari Suhih Bukhari. Imam Abu Ali dari mana? Dari Abdullah bin Maslawan. Abdullah bin Maslawan dari mana? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Sinat. Abu Sinat dari siapa? Dari Al-A'ras. Al-A'ras dari siapa? Dari Abu Huairah. Abu Huairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Sil-silah keilpuan terjaga. Begitu para ulama' Nusantara belajar, 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 belajar. Bukan macam orang sekarang. Dari mana kau belajar? Langsung ke Nabi. Di mana kau? Di bukan Nabi. Tidak. Saatnya mana? Aku Google Nabi Muhammad SAW. Bola Google. Bola YouTube. Belajar ke Google. Man la syaykh Allah hufas syaykh ono syaykh. Siapa yang tak berguru? Maka setahlah gurunya. Mudah-mudahan kita selamat. Jangan berzikir tak berguru. Jangan beramal tak berguru. Saya ketemu dengan perempuan. Pakai tasbih. Ustaz, saya sudah ikut berzikir. Ada gurunya? Tidak. Apa yang terjadi? Setelah saya berzikir, saya bisa melihat semua yang ada tersembunyi di balik-balik tindik. Pokoknya semua yang tak nampak bisa saya tengok. Aik, jawab tu. Saya tanya. Setelah engkau bisa menengok yang di balik tembok, tahu-tahu yang akan datang, siapa yang di balik bukit? Kau makin ingat Allah, aku lupa Allah. Aku lupa Allah. Kalau sibuk ingin menengok apa yang ada di balik bukit, berarti kau sedang disesatkan, se? Setan. Ila wa'ita rajuan kalau kau tengok orang, yang tiru fil awa, terbang di atas awan. Yang si'al al-ma, berjalan di atas air. Kalau ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air. La taltar. Jangan tertipu. Jangan terpukau. Karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqomah. Bukan istriqomah. Pandanglah pada istiqomah. Salat berjamaah. Pandanglah pada istiqomah. Membaca Quran. Dengan cara berguru, bernasab, bersanat, berilmu. Maka insya Allah selamat kita di dunia dan di akhirat. Amin. Alhamdulillah. Pak Wali Kota mengatakan, Ustaz Salat, di rumah ini, di rumah tempat saya makan tadi, dipanggil guru-guru agama dari Medan. Dibuatkan pengajian. Maka hadir. Datang. Duduk. Dengar. Diam. Alhamdulillah. 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 Jadilah. Daripada di rumah nonton sinetron Korea, muka kuning langsak sama sawo hampir matang. Yang ditonton perempuan Korea, tentu setelah nonton ingin macam itu, akhirnya dipasanglah dempul tiga inci. Banyak perempuan sekarang, kalau kita tengok muka, ingat kita tepung terik. Sakingkan tebal. Saking mau cepatnya pergi, salah pasang. Kiri hijau, kanan bintu. Sampai di tempat acara, orang senyum, awak senyum. Lupa ingin senyumkan orang, awak. Sampai di tempat acara, kipas mati. Panas terik. Makan bendang pedas. Luntur. Tapi dari rumah, rambut mata-buru mata ini cukur pula. Cukur. Cukur. Untung ada spidol whiteboard. Apa di tempat acara panas? Panas ya? Senyum-senyum, kawan. Ramah tetangga-tetangga. Balik rumah dan sembilan pemalaman bergilir. Mati PLN. Buka pente bang. Allahu'ala'ilah. Alhamdulillah. 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 Kalau mengaji dengan ustazah, mengaji dengan ustazah, disediakan. Tempat disediakan. Ustaz-ustazah didatangkan. Tak ada alasan orang terbengking di Dili masuk neraka. Kalau orang di tempat lain mungkin, kenapa kau masuk neraka? Tak ada pengajian. Masuk surga. Kalau disini, kenapa kau tak masuk? Itu neraka. Tak ada di sini pengajian. Boho. Sudah banyak pengajian yang dibuat. Gawahnya kita mau datang. Mudah-mudahan kita selamat dari neraka. Jalan-Nam. InsyaAllah. Pak ustaz, bagaimana jika seorang ayah tidak mau menolak menjadi wali pernikahan anak perempuannya, juga tidak mau mewakilkan perwaliannya kepada orang lain, penolakan sendiri tidak ada alasan syar'inya. Bagaimana solusinya? Pergi ke pengadilan agama. Di sana ada formulir mengalihkan wali dari wali ke akrab kepada wali akrab. Dari wali akrab kepada wali-wali. Aku di bawah datuk abang. Di bawah abang adik. Yo adik paman abang ayah. Adik ayah. Maka perwalian beralih atas keputusan pengadilan. Wahai bapak hakim pengadilan. Bapakku tidak mau mewadikan aku. Bukan karena alasan syar'i. Tapi karena calon menantu ini orang Batak, sedangkan dia orang Jawa. Aku orang gelom. Kenapa bapak tak mau? Gerajat kita jatuh sekali. Kenapa? Masak dari emas langsung jadi tulang. Warna model muntua begini, itu bisa diadukan ke pengadilan. Nanti perwaliannya beralih berpindah. Sudah jelas? Sampai jumpa.